Selamat berjumpa lagi dengan kami, Mentoyopedia, channel yang mendirikan masalah pendidikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kali ini kami akan mempersembahkan, yaitu segitiga etnis benua Amerika. Ini kita lihat di Amerika ada beberapa etnis campuran. Ini ada mestizo, mulatu, jampu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita ikuti penjelasannya. Yaitu dari hasil kedatangan bangsa barat di Amerika. Ini dari bangsa kulit putih, nikah dengan penudus tempat keindian, betulnya mestizo. Kulit putih, nikah dengan negru, menghasilkan suku molamu. Negru dengan indian, menghasilkan suku jambu. Kita lihat penjelasannya, lebih jelas akan kita lihat seperti ini. Ini bangsa kulit putih yang dianggap sebagai pendatang di Amerika. Dimulai dari mendaratnya di pantai timur, ketemu dengan suku indian. Hasil proses budaya, percampuran, pernikahan, menghasilkan suku mestis atau mestizo. Yang berikutnya, hasil percampuran budaya dan perkawinan antara bangsa barat, yang dianggap sebagai pendatang di Amerika. Yang dianggap sebagai pendatang di Amerika. Obama, contohnya adalah hasil perkawinan campuran antara kulit putih dengan negru. Berikutnya, yaitu hasil perkawinan campuran antara bangsa indian yang dianggap bodoh asli Amerika. Kemudian, nikah dengan bangsa kulit hitam atau negru. Yang dianggap di Amerika selatan, dianggap kesehatan ini menghasilkan suku Zambu. Ini contohnya adalah pesepak bola yang main di Eropa. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.